Dilansir dari kontan.co.id Pendaftaran PPPK Guru tahun 2022 di SSCISN PKN.co.id Segera ditutup, status P3K bisa turun Pengumuman untuk para guru, honorer, dan swasta Pendaftaran rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PKK Guru Tahun 2022 segera ditutup Berikut cara buat akun di SSCISN PKN.co.id Untuk daftar rekrutmen P3K Guru tahun 2022 Dan penyebab penurunan status pelamar P3K dari P1 menjadi P2 atau seterusnya Pendaftaran rekrutmen P3K Guru tahun 2022 di SSCISN PKN.co.id Jadi akan segera ditutup Pada tanggal 13 November 2002 Jam 23.59 Calon pendaftaran rekrutmen P3K Guru Wajib mengetahui cara buat akun di SSCISN Untuk daftar rekrutmen P3K Guru tahun 2022 di Pendaftaran wajib memiliki akun di SSCISN PKN.co.id Akun di SSCISN PKN.co.id juga berguna saat ujian seleksi rekrutmen P3K Guru tahun 2022 Dilansir dari website resmi badan kepegawai negara Membuka pendaftaran seleksi mulai tanggal 31 Oktober 2022 Pendaftaran rekrutmen Guru tahun 2022 dapat dilakukan melalui portal sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCISN Pada tautan SSCISN.pkn.co.id Kepala Biro Hubungan Masyarakat Hukum dan Kerjasama BKN Setiapat Pratama dalam pernyataan tertulisnya Senen 31 Oktober 2022 Menyatakan pendaftaran pelamar P3K Guru untuk prioritas 1, 2, 3, dan 4 atau umum dibuka tanggal 31 Oktober Sampai dengan 13 Oktober November tahun 2022 Seleksi administrasi akan dimulai pada 31 Oktober 2022 sampai dengan 15 November 2022 Dengan pemulauan hasil seleksi administrasi untuk P1, P2, P3, dan pelamar umum pada 16 November sampai dengan 17 November 2022 Kata saya, P1 adalah peserta rekrutmen P3K Guru tahun 2022 Yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 Dan telah memenuhi nilai ambang batas P2 adalah peramar rekrutmen P3K Guru tahun 2022 Yang terdata dalam datapis PKN sebagai ex-tenaga honorer K2 Yang tidak termasuk dalam P1 P3 adalah guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar P1 Di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester Pada tata pokok pendidik atau dapodik Pelamar umum atau P4 adalah lulusan pendidikan profesi guru PPG Yang terdata pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbud Ristek dan atau pelamar yang terdaftar di dapodik Pada ASD-ASN tahun 2022 Seluruh pelamar yang sudah terdata tahun 2022 dan sebagai prioritas Maupun yang belum mendaftar pada tahun 2021 tetap melakukan registratis Sampai menyelesaikan pendaftaran yang dimulai tanggal 31 Oktober 2022 Sampai dengan 13 November 2022 Penurunan status pelamar P3K Dalam hal formasi jabatan bagi P1 yang tidak mendapatkan penempatan Maka dimungkinkan bagi P1 turun status Dengan melakukan verifikasi dan validasi ijazah dengan melihat Liniritas mata pelajaran dan ijazah yang dimiliki Serta ketersediaan formasi pada jabatan yang baru Maka P1 dapat menjadi P2, P3, atau P4 Prioritas P2 dan P3 akan dilakukan Mekanisme seleksi observasi setelah Kemendikbud melakukan residu pada data P1 Khusus untuk pelamar P4 Dapat memilih formasi setelah P2 dan P3 selesai melakukan observasi Dan ketersediaan formasi dan P2 dan P3 Jika formasi sudah terpenuhi oleh P2 dan P3 Maka P4 tidak dapat melanjutkan pendaftaran Tegasnya Sehatnya menyampaikan seleksi yang digunakan dalam P3K guru Menggunakan ujian nasional berbasis komputer atau UNPK Kemendibu Tristek Dekat akan terinfiki dalam sistem pengelola Pengelolaan data SHSN Pengelolaan nilai yang apabila hasilnya memenuhi passing grade Beserta afirmasinya maka akan ditanda tangani secara digital Menggunakan digital signature dan dapat didownload Serta diumumkan oleh masing-masing instansi tanda sepnya Detail pelaksanaan P3K guru dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 349-P 2022 Tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi calon pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru Intansi daerah tahun 2022 Cara buat akun di SIPKN GoID untuk daftar P3K guru tahun 2022 Sebelum daftar P3K guru tahun 2022 Tentang petunjuk peserta harus buat akun di SICSNPKN.co.id Satu, buka halaman daftar SIPKN.co.id Menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Perfect versi terbaru Dua, selanjutnya klik buat akun Akan memunculkan permintaan Alok untuk mengizinkan penggunaan kamera Empat, selanjutnya Anda akan diarahkan ke laman langkah satu Banyakan izin cat, pastikan untuk membaca petunjuk pembuatan akun Dengan skema peserta diminta untuk memasuk Memasukkan data diantaranya Nik, nomor kakak, nama lengkap, tanggal lahir Tempat lahir, nomor handphone aktif, email aktif Beriksa kembali apabila semua data sudah benar Kemudian masukkan kode capca yang sesuai sebelum menekan tombol lanjutkan Lima, pada laman langkah dua Lengkapi data yang tersedia pada laman tersebut Kolom Nik Nama, nomor handphone, email, dan tanggal lahir sesuai KTP sudah terisi otomatis Masukkan data diri Selain berupa password Pertanyaan dan jawaban Pastikan mengisi semua data dengan lengkap Masukkan kode capca Anda harus melakukan pengecekan ulang terhadap Swafoto, Nik, tempat kair, dan selanjutnya Klik tombol jika dapat pada data yang dimasukkan sebelumnya 16, belum mengikri Pendaftaran akun pelamar akan ditanyakan kembali Berikutnya peserta akan diarahkan ke langkah 4 Pendaftaran selesai Selanjutnya peserta itu informasi akun pelamar dapat melanjutkan tahap selanjutnya Yaitu kelasian biologi data Syarat seleksi Pelamar P30 merupakan warga negara Indonesia umur 20 tahun Tidak menangkili bidana Tidak pernah diberhentikan dengan Hormat tidak atas tentang sendiri Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik melalui serikat pendidik Surat keterangan berkelakuan baik dan persahatan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan Berkas yang harus disiapkan Untuk seleksi rekrutan pegang ke guru Dari pas foto dengan latar belakang Surat pernyataan Sekian tanda penduduk Sekian di jasa Sekian di jasa Melampirkan link video singkat Selanjutnya Selanjutnya Berkasih 2 Berkasih 3 Umum Selanjutnya Untuk gaji PPK guru Untuk golongan 1 Dan seterusnya Sampai dengan Golongan 16 17 4.132 200-6 juta Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih